ini kita mau coba menghangatkan oke guys ketemu lagi di channel e-play shelter dan lagi-lagi sekarang kita masuk di salah satu segmen yaitu review produk dan di review produk hari ini agak berbeda kita akan review salah satu jenis produk yang belum kita review yaitu kompor ini fire maple bus oke pertama dari packaging packagingnya itu sederhana banget simple dia dikasih dus begini yang isinya itu spesifikasi-spesifikasinya dan kalau kita buka di dalamnya itu isinya si kompornya langsung dan manual booknya untuk penggunanya si fire maple bus ini dia termasuk tipe kompor one piece biasanya dibedainya itu yang gua tahu sejauh ini one piece dan two piece one piece itu yang kayak gini kalau two piece itu yang dia itu ada apa namanya selangnya itu biasanya disebutannya kompor two piece begitu yang gua tahu koreksi kalau misalnya salah langsung aja ke dimensi si kompor ini kita buka dulu nah yaitu dimensi kalau misalnya terlipat kayak gini ini tingginya 7,3 cm dan lebarnya ini 4,5 cm sedangkan kalau misalnya kita buka dia itu dimensinya menjadi tingginya 11 cm dan lebarnya itu 8,5 cm taruh begitu ini beratnya di 73 gram jadi ini benar-benar ringan banget buat kalian yang senang pendakian UL ataupun konven campur UL ini enak banget sih bahannya dia dari stainless steel dan juga aluminium itu makanya mungkin dia ringan banget ya mungkin langsung aja kita bahas ke apa namanya pengujian ya kalau misalnya kita dia klaimnya itu untuk menghangatkan air 1 liter itu dia butuh waktu sekitar 3,5 menit dengan kondisi api yang full kita coba performanya ketika kita menghangatkan air oke sekarang kita mau coba uji si kompor ini satu yang tadi kelewat jadi tipe kompor ultralight kayak gini biasanya ada dua jenis kalau berdasarkan tadi itu one piece dan two piece kemudian untuk one piece sendiri dia ada yang include pomatiknya dan enggak dan ini salah satu yang enggak ada pomatiknya jadi kita perlu korek buat menyalahkannya begitu dan tipe apa namanya gasnya itu biasanya kanister kalau misalnya kita mau pakai tipe gas yang lain itu misalnya gas haikuk biasa itu kita mesti pakai apa namanya adapternya lagi gitu sekarang kita mau coba pakai kanister kita pasang dulu si dudukan kanisternya ini supaya lebih ini aja apa namanya kokoh ketika didirikan nah untuk cara pemasangan sendiri ini mudah banget jadi cukup masukkan si slotnya ini ke gasnya tinggal putar aja nah kalau misalnya ada apa namanya kondisi kayak gitu enggak usah khawatir akan kejadian kayak gitu jadi aman aja sih begitu udah full terbuka semua tinggal coba kita nyalakan oke sekarang kita mau coba nyalain jadi karena ini enggak ada pomatiknya kita perlu korek nah ini kita mau coba menghangatkan ini kita setel supos dulu masih 0 coba kita hangatkan ini cukup waktunya berapa lama kita start ini kita kondisinya apa namanya sedang aja enggak usah full apa namanya apinya kita bikin full ini airnya tadi diisi sekitar 600 ml atau 1 botol air mineral yang sedang kita mau tau klaimnya dia itu kan kalau misalnya 1 liter itu 3,5 menit dengan kondisi si apinya full ini kita set apinya middle aja dan airnya juga sekitar 600 ml bakal berapa lama begitu oke sambil kita tunggu airnya mendidih jadi tadi kembali ke bahasan one piece dan two piece yang gua tau keunggulan one piece dibanding two piece itu biasanya permasalahan di kompor two piece dia ada di selangnya biasanya bocor di selangnya jadi pemakaiannya biasanya lebih apa jangka waktunya lebih pendek dibanding one piece untuk apa namanya awet enggaknya ya biasanya kompor two piece karena gua juga pernah coba kompor ultralight yang dia itu two piece itu jangka waktu pemakaiannya enggak begitu lama sedangkan ini si kompor one piece ini gua udah coba dua jenis fire maple bus dan FMS 102 itu untuk fire maple bus ini udah sekitar 6 bulan dan masih aman cuma agak apa namanya kotor aja di bagian burnernya atau apa si bagian apinya itu gua enggak tau itu apakah bisa dibersihkan atau enggak begitu tapi sejauh ini masih aman nanti juga kita mau coba cari tau untuk si bagian apa si rangkanya ini ketika kita udah menghangatkan atau menggunakan si kompor ini apakah panas atau enggak begitu karena gua lihat beberapa channel yang bahas di konten serupa juga itu ada beberapa jenis kompor one piece yang kayak gini dia itu kalau misalnya afterburn itu kita pegang si rangkanya itu panas gitu yang mau kita cek juga nanti ya ini udah sekitar 2 menit coba kita cek dulu ini udah hampir mendidih udah ada apa namanya gelembung-gelembungnya bentar lagi mendidih dengan kondisi middle ya apinya ya gak full untuk tipe kompor begini sih buat kalian yang sering solo hiking atau hiking banyak orang terus kalian sering bawa banyak barang dan temen kalian itu gak bisa dibagi barangnya maksudnya gak bisa bawa barang kelompok ini cocok banget sih kayaknya ini udah mendidih nah ini udah mendidih dia di 3 menit untuk kondisi middle jadi jadi untuk kondisi api full kemungkinan sih bisa dapet 1,5-2 menit ya harusnya ya karena ini kondisinya middle si apinya gak gue set full banget harusnya sih worth buat gue ya dan claim dia untuk menghangatkan air sampai mendidih untuk ukuran 1 liter itu di sekitar 3,5 menit kayaknya valid gue gak coba di 1 liter karena gue gak bawa teko atau nesting yang bisa nampung 1 liter air jadi begitu itu untuk contoh kemampuan si kompor ini untuk menghangatkan air tapi itu berlaku di kita pengujiannya ini di tempat yang ketingginya normal dan suhu udaranya normal kalau misalnya kita di ketinggian yang lebih tinggi otomatis kan apa namanya si suhunya lebih dingin harusnya ngaruh sih ke apa namanya ke berapa lama dia menghangatkan air begitu tapi gak bakat terlalu jauh harusnya gitu nah tadi kan gue mau coba setelah dipakai sekitar 3 menit apakah si rangkanya ini panas atau enggak ya ini dingin untuk bagian si ini si fire maple nya nih yang tungku bawahnya kalau bagian ini dia dingin juga jadi aman sepertinya yang bakal panas itu cuma bagian pembakarannya aja jadi dibandingkan beberapa kompor yang pernah gue liat itu direview orang itu si rangkanya juga ikut panas ini justru aman gak panas begitu jadi worth banget aman harusnya itu aja mungkin jadi kita bakal langsung masuk aja ke kelebihan dan kekurangan pertama untuk kelebihannya dulu sebelum kita bahas worth nya untuk kompor kayak gini jelas dia ringan terus compact juga masuk kategori otolite juga jadi kalau misalnya pendakian yang pembagian bebannya gak bisa begitu merata itu ini cocok banget atau buat lo yang so hiking begitu-begitu dan terbatas untuk kapasitas tasnya itu cocok banget karena tadi compact banget kemudian untuk ukuran kayaknya dibanding kompor biasa yang umum kayak yang kovak yang kotak itu atau yang mawar sepertinya ini lebih lebih cepat penghangatan untuk contoh kasusnya air dia juga karena apinya dia lebih stabil juga jadi lebih kelihatan lah dari si apinya itu meskipun tadi disini ada angin tapi dia lebih lebih stabil begitu gak terapan anginnya gak begitu berpengaruh untuk si ini tapi lebih direkomendasi lagi windshield gue juga ada windshield nya tapi gak dibawa begitu itu untuk kekurangannya yang pertama biasanya ini yang banyak banget dikeluhkan orang-orang untuk kompor ultralight kayak gini dia itu harus nyari tempat yang bener-bener rata kalau misalnya enggak itu rawan mau nestingnya atau tekonya itu jatuh begitu itu sih paling yang banyak banget dikeluhkan kemudian dia mesti pakai gas kanister kayak gini sedangkan umumnya orang itu kan pakai gas high cook yang tipenya kayak high cook gitu jadi sebenarnya untuk gas kayak gini dia lebih mahal karena apa namanya mungkin dari si bahan ininya lebih tebal dan lebih bagus sepertinya dan ada corak-coraknya mungkin ini pertama dia bisa dua kali ini kan 230 mili kalau gak salah high cook itu ada di 210 sampai 230 mili kalau gak salah ya untuk kapasitas gasnya itu harganya si kanister ini bisa dua kali lipat dari harga high cook yang isinya sama begitu jadi akhirnya kalau misalnya yang belum punya kenister kayak gini dia mesti ngeluarin model lebih banyak lagi kalau misalnya tetap mau pakai high cook juga dia tetap mesti ngeluarin model lagi buat beli adaptornya dan adaptornya juga lumayan begitu kemudian untuk penghalang angin jelas gak ada akhirnya kita mesti beli lagi si wind shieldnya begitu kalau misalnya dibandingin kayak kompor yang umumnya itu kan ada yang kompor mawar tuh itu udah include dengan penghalang anginnya cuma ya berbanding lurus dengan harga lah pastilah ya performasi kompor itu dan gue gak tau sih apa namanya belum bandingin secara detail banget untuk penggunaan apa namanya jumlah gas yang sama untuk high cook dan si kanister ini apakah berpengaruh si kanister dan high cook itu keluarannya yang pertama itu dari sisi gasnya yang kedua dari sisi pengeluaran si kompor ultralight ini dibandingkan dengan kompor pada umumnya yang kayak apa namanya kompor covac itu atau kompor win win provergi apa namanya yang bunga itu itu gue gak tau keluarannya lebih boros mana tapi kalau stabil sejauh ini sih menurut gue lebih stabil ini untuk apinya dan sepertinya keluaran apinya juga lebih besar ini dia powernya di 3100 watt atau kilowatt ya gue lupa itu segitu untuk si keluarannya dan satu lagi kekurangan ini dia gak ada pemantiknya sih meskipun sebenarnya beberapa kompor yang ada pemantiknya pun ketika di ketinggian yang udah lumayan tinggi dan dingin itu biasanya terlalu dingin akhirnya gak bisa pakai pemantiknya ujungnya kita pakai ini juga begitu jadi ya bukan apa big deal banget sih menurut gue si pemantik itu karena umumnya orang tetap pada bawa kayak gini apalagi lo naik sama temen yang biasanya ngerokok jadi pasti sedia ini lah jadi sekali lagi bukan big deal dan dia harganya di 240 ribuan itu di official hike and run dia kan official distributor buat fire maple dari hike and run dan kebetulan kemarin gue dapet promo juga dengan harga segitu gue dapet 2 apa namanya tabung kanister dengan isi full yang 230 mili ini begitu jadi dengan harga sekian ketahanan kompor yang buat gue ini cocok banget dipakai jangka panjang awet juga dan oh iya satu lagi dia itu termasuk entry level untuk kompor ultralight dengan tipe yang kayak gini karena iya adalah yang apa yang tipenya mid and high itu lebih mahal dan tentunya secara kualifikasi juga dia lebih oke begitu tapi buat gue sih dengan entry level kayak gini juga udah cukup banget karena selama 6 bulan pemaikan juga masih aman gak ada keluhan apapun apakah itu apa tiba-tiba apinya gak merata dan lain-lain itu gak ada jadi segini juga udah cukup atau kalian yang mau misalnya lebih pasti awet lagi beli yang modelnya titanium bahannya titanium itu udah pasti lebih awet lagi begitu mungkin itu aja review gue untuk si fair maple basah ini gue rekomendasiin buat beli nanti kalau misalnya lo mau beli gue cantum linknya di deskripsi dan gak lupa gue minta tolong kalian untuk bantu perkembangan channel ini bisa lewat super thanks atau link yang gue sediakan di deskripsi bisa masuk ke seberia dan yang paling basicnya banget sih bantu kalau misalnya kalian suka bisa kalian share ke teman-teman kalian atau hit tombol like dan subscribe tentunya itu yang paling utama begitu terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh